Sampai ketemu di Milan ya, aku juga Aliyah dan Torik menuju negara Italia Milan untuk honeymoon Inilah tempat impian Aliyah untuk menghabiskan masa-masa honeymoon menjadi pengantin baru Di sisi lain, di tengah-tengah bulan madu, tak diduga ada momen sedih yang membuat Aliyah menangis Seperti apakah video pelanjutan tersebut? Tonton videonya baik-baik hingga selesai dan jangan di skip Perjalanan cinta antara Torik Halilintar dan Aliyah Masaid akhirnya telah berlabuh di pernikahan Saat ini, mereka berdua telah diselinguti kebahagiaan dan menjalani bahtera rumah tangga Momen bulan madu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh pasangan pengantin baru Begitupun dengan Torik dan Aliyah Aliyah begitu antusias dan semangat ketika akan menjalani honeymoon dan menuju tempat-tempat yang diimpikannya Terlihat bocoran dalam beberapa story, nampaknya Aliyah dan Torik akan menghabiskan honeymoonnya di negara Italia Milan Negara Italia adalah negara yang wajib dikunjungi oleh pasangan pengantin baru Karena negara Italia mempunyai tempat-tempat wisata romantis yang cocok untuk honeymoon Torik Halilintar sebagai suami dari Aliyah selalu menuruti dan memujudkan apa yang diinginkan dan diimpikan oleh sang istri Tak hanya itu, Aliyah Masait selalu dibanjiri kejutan oleh suaminya Torik Halilintar Bak seorang ratu, apapun keinginan Aliyah Masait rasanya selalu digabulkan oleh Torik Halilintar Seperti halnya, Torik Halilintar memberikan satu unit rumah baru sebelum menikah kemarin Kini, rumah tersebut ditempati oleh Aliyah dan Torik setelah menikah kemarin Namun, ada momen sedih bercampur bahagia yang membuat Aliyah menangis Aliyah merasa sedih karena kini tak tinggal serumah lagi dengan sang ibu Dan bahagianya, Aliyah sekarang menjalani hidup barunya bersama sang suami Semoga perjalanan baru rumah tangga Aliyah Masait dan Torik Halilintar dipenuhi kebahagiaan Dan semoga rumah tangga Torik dan Aliyah segera dilengkapi dengan lahirnya sang buah hati Tulis komentar baik pemirsa semua untuk mereka berdua di kolom komentar Terima kasih telah menonton!